Intro Gerombolan siswa yang tengah asik mengobrol ini dikejutkan dengan hilangnya salah satu temannya di Jalan Ahmad Kiani, Kelurahan Subagan, Karangasem. Korban yang merupakan siswa SD Negeri 1 Subagan ini ternyata jatuh terperosok ke dalam lubang trotoar. Akibat kejadian ini korban menderita luka-luka. Kejadian ini pun viral dan mendapat berbagai komentar warganet yang menyeroti kondisi trotoar yang tidak ramah berjalan kaki. Ironisnya kejadian orang jatuh ke lubang trotoar di jalur ini ternyata bukan pertama kali. Warga berharap pemerintah bisa menutup lubang-lubang di trotoar agar kejadian serupa tidak terulang. Terus berkini dengan provinsi, kejadian itu di jalan provinsi, kami di kota juga bukan jawab. Jadi kami tugaskan di nasib untuk membantu, ketika ada yang berlubang agar dikasih rambu-rambu bahwa perol-roar ini berlubang. Sehingga masyarakat tidak terjumpa di lubang tersebut. Dan itu pun itu jalan provinsi, tapi kami juga memiliki tanggung jawab karena yang akan dikabangkan warga kami. Sementara itu, Pemkap Karangasem menyatakan lokasi kejadian merupakan jalan provinsi, sehingga wawonangan perbaikan ada di Pemprov. Meski demikian, Pemkap telah meminta pihak terkait untuk memberi rambu pada trotor yang rusak. Dari Karangasem, Bali, Yuda Arista, Anyus melaporkan.